Yuhelo guys ya, kembali lagi bersama Gua Captain Ruwok Gamer Disini brother Di video kali ini, aku akan menjelaskan Hal-hal apa aja yang wajib Kalian lakukan pertama kali Di second sih ya guys ya Atau di dunia kedua Ketika kalian sudah menyentuh level 700 Oke langsung aja Ke videonya Oke cuy, jadi Hal pertama yang harus kalian lakukan Yaitu, sabar kita lihat dulu Hal pertama yang harus kalian lakukan Yaitu, kalian harus Mengetahui dimana tempat Gacanya guys Karena gacanya itu is number one Nah disitu Ada quest ya guys ya, itu quest buat kalian Ambil misi coy Yang pertama nih guys, kalian tuh Harus tau dimana itu tempat gacanya Jadi kalian tuh pas setiap 2 jam Sekali tuh tidak ketinggalan Gacanya guys, oke jadi tempatnya Itu berada disini guys ya Berada di cafe guys Oke kalian lurus aja Sampai ketemu pintu besar ini Habis itu kesini Dan cari Apa ya Bangunan yang berwarna kuning Seperti ini Nah jadi dia tuh ada Di belakang kesini ya Nah oke guys Jadi karena kita belum gaca Kita gaca aja sekalian ya Apakah dapet Hoki Boom Jelek anjay Gak apa-apa lah ya Bisa di store Oke masih bisa di store guys Oke dan di dalamnya ini Ya kita juga bisa masuk Lewat pintu luar sih Itu pintu belakangnya ya Jadi disini tuh ada Barty look quest Barty look quest ini Gimana guys ya Wajibat kalian ambil gitu guys Karena Naik XP nya tuh Atau levelnya tuh Cepet banget coy ya Apalagi kalian menggunakan 2x XP Bisa naik berapa level ya 12 level Atau berapa level gitu guys Aku lupa ya Dan disini kalian bisa Ngetrading dengan temen kalian ya Jadi di sekensi ini Mulai bisa ngetrad guys Oke itu dia hal pertamanya guys ya Hal yang kedua Pas kalian Sampai di sekensi ini Yaitu adalah Grinding Oke tempat grindingnya dimana Tempat grindingnya berada disini guys ya Yang tempat awal tadi tuh guys Yang kata tempat quest pertama ya Nah tempat grinding awalnya disini Nah pokoknya kalian tuh Grinding terus aja disini tuh Sampai level berapa ya Sobar Belian ini Oh kalian minimal farming itu Sampai level 800an lah ya Disini tuh farming atau grinding Sampai level 800an Agar pas kalian ngambil quest selanjutnya itu Ya quest yang disana Agar kalian tuh kebal coy Oke itu dia hal yang kedua ya Gisya yaitu grinding Oke langsung aja kita Hal yang ketiga Hal yang ketiga itu Adalah kalian harus Upgrade Res kalian Tempatnya ada dimana Tempatnya itu Berada Di green zone Dimana itu green zone Oke langsung aja Kita green zone Eh ke green zone ya guys ya Oke guys Jadi dari cafe ini Kalian tinggal lurus aja kesana ya Nah tinggal lurus kesana Dan nanti disana tuh ada jembatan Oke guys Disitu ada jembatan Langsung aja kalian kesitu Gisya Oke Kalian lurus aja lah ya Gisya pokoknya Oke guys Kita sudah sampai di zona hijau ya Atau green zone Oke tempatnya ada dimana Tempatnya itu berada disini ya Kalian dari sini lurus aja Terus Ini lurus guys ya lurus Sampai kalian tuh nemu kayak ada jalanan gitu guys Jalanan yang mengarah ke pohon Nah ini Ini ada jalanan yang mengarah ke pohon ya Nah Disini guys Nanti kalian tuh Akan bertemu NPC yang bernama Alchemist ya Dan kalian tuh disini tuh bisa upgrade res kalian guys Untuk ke V2 Kalian membutuhkan 500 ribu belly Dan pas kalian upgrade itu Res kalian kan masih V1 Kalian tuh pas pengen upgrade ke V2 tuh Kalian tuh harus ngumpulin bunga guys Bunganya itu tersebar di Seluruh map Eh gak seluruh map juga sih Ada di pulau You show up Ya kalau bagi kalian yang gak tau Itu nanti tersebar dimana aja Kalian boleh Nonton video Orang lain ya guys ya Tempat spawn bunga guys Oke Nah kalau kalian hoki tuh Kalian tuh bisa menemukan bunganya Pas di green zone ini guys Dan juga di pulau you show up tuh Pulau terpencil ya Pulau terpencil guys Oke jadi itu dia Hal ketiga yang harus kalian lakukan Yaitu adalah Upgrade res kalian Dan disini tuh bisa upgrade res ke V3 juga ya guys Sesuai res kalian apa guys Kalau res kalian Gimana ya Misalnya kan res kalian tuh Ming Kalau Ming itu untuk upgrade ke V3 Kalian butuh mengumpulkan Hanya 30 chest aja guys Dan kalau res goal itu Kalian tuh harus ngekill Harus ngekill orang Ya pokoknya Itu negesnya Setiap res itu Punya misi masing-masing guys Oke langsung aja Kita ke tempat Yang untuk Res V3 nya ya Res V3 nya itu Berada disini guys Nah berada di atas itu ya Ini di bos berlian guys Kalau gak salah ya Oke jadi tuh Dia tuh akan ada tuh Di tembok-tembok guys Kayak samar-samar ya Warnanya samar-samar coy Kita ke atas dulu Sabar kita cari Temboknya yang ini Seolah temboknya tuh Samar-samar aja Jadi gak keliatan coy Kalian sambil mepet-mepet Tembok aja lah ya Pas lagi cari ini guys Sambil mepet-mepet tembok Di bahagia tempatnya Oh disini guys Warnanya samar sekali coy Pokoknya pas kalian cari Itu kalian mepet-mepet tembok aja Nanti tiba-tiba masuk Dan disini guys Di NPC RW ini Kalian bisa Nge-V3 ya guys ya Nge-V3 race kalian Oke guys Jadi itu dia guys ya Hal yang ketiga Yang wajib kalian lakukan Di Second C ini Atau pas baru kalian Sampai di second C guys ya Oke coy Jadi langsung ngajak Kita ke keempat ya guys ya Itu adalah Ngerate Jadi bagi kalian yang gak tau ya Untuk awakening Misalnya kayak awakening Fruit Rumble Fruit Light Itu kan Itu tuh di awakeningnya itu Kita harus ngerate guys Jadi dengan cara awakening Fruit kita tuh Akan menjadi lebih bagus Efeknya Damage nya diperbesar Dan Ya pokoknya gitu guys ya Pokoknya kayak di Revamp gitu guys Ketika kita sudah awakening Atau ngerate Dan tempat rate nya itu Ada dimana Tempat rate nya itu Ada di Hot and Cold Nah disitu Itu ada green zone guys ya Pokoknya di belakang Pulau green zone Di belakang pulau green zone Ada pulau Ajir gak bisa naik kocak Nah disini guys Disini ada pulau panas dingin Dan kalian langsung aja Kedepan situ guys ya Dan di Sekensi ini Kalian bisa membeli Ini guys Ada facting style guys ya Ini ada 3 facting style Di pulau hot ini guys Ada dark step teacher Ada water kung fu teacher Ada Mates kientis teacher Eh Gak ada teacher nya ya Oke Langsung aja Kita kedepan situ guys Nah tempatnya itu Berada disini guys ya Ini hal yang keempat guys Wajib banget lah guys ya Untuk kalian Apa ya Kalian ikuti guys Karena ini tuh Ngerate ini tuh Salah satu yang membuat Furit kalian Akan menjadi lebih bagus lagi Oke guys Ya jadi disini guys Oke nanti tuh Kita tuh harus Masukkan kode ya Dan nanti tuh Pintu disini tuh Akan terbuka guys Ini kan tertutup ya Nanti akan terbuka ya Langsung aja Kita masukin kodenya Itu apa Kodenya sama ya guys ya Yaitu adalah Merah Biru Hijau Biru Oke jadi kodenya Merah biru Hijau biru ya guys ya Itunya diketik aja guys Tapi pas kalian ngetik itu Bukan kalian ngetik sih Kalian tekan tombolnya Kalian jangan megang Rumble Atau jangan megang Fruit ya Jangan megang skill kalian Nah disini langsung kebuka guys Pintunya Dan di atas sini Ya kalau kalian Pengen ngerate Gitu kan sama temen kalian Eh guys ya Bukan ki ya Maksudku gimana guys Kalian tuh pas ngerate itu Harus dibantin guys ya Kalau kalian pake script ya Ya gak usah dibantin Juga udah bisa sih Tapi guys Kalau kalian yang bukan user script Ya Ya bukan wajib sih Pokoknya kalau kalian kuat Ya kalian bisa sendiri guys Pokoknya pas kalian disini tuh Sama temen-temen kalian Misalnya temen kalian ada yang main Block Fruit gitu Kalian minta bantuan aja Tolong bantuin ngerate Bagi yang udah nyampe di seconds ya Atau yang ditercipin ke seconds ya Nah disini tuh bisa Ngerate guys Jadi kalau disini tuh bisa Rate es Bisa rate api Atau flame ya Bisa rate quick Atau gempa Bisa rate light Cahaya Bisa rate Dark Bisa rate string Sama apa lagi ya Bisa rate rumble juga Bisa rate magma Dan disini bisa rate Buddha dan pasir Dan cara awakening dock itu gimana Cara awakening dock itu Dia tuh Kalian tuh Ketik yang maju Maju ini langsung ada guys Adonan Bukan langsung ada ya Kalian tuh harus Ngekill docking guys Atau membunuh docking Dan kalian mendapatkan Pedang merah Dan langsung membuka Pintu rahasia guys Jadi bagaimana caranya Untuk membuka red dock ini Ini yang terkunci ini tuh Ada red dock Ada red poenix ya Tapi red poenix Belum aku buka guys Jadi cara membuka red poenix itu Kalau gak salah Kita tuh Poenix kita Fruit poenix kita Harus sampai di level 400 guys Untuk membuka red poenix Nanti insya Allah akan kubuat ya guys Bagaimana cara untuk membuka Red dock ini Dan cara untuk membuka Red poenixnya guys Oke Jadi ini dia guys Ini syarat ya Yang wajib banget kalian ikuti guys Yaitu adalah Nge-rate ya guys ya Oke guys Jadi seperti itu saja guys Video Hal-hal yang wajib kalian Lakukan Pertama kali Di second sih guys Agar kalian tuh tidak Bingung lagi ya Pas sampai di second sih Wah Tempat gacha dimana Tempat nge-rate dimana Aku tidak tahu Jadi ya itu lagi Tempatnya guys Berada di hot and cold Untuk tempat nge-rate Dan kodenya itu Merah biru Hijau biru Oke guys Jadi seperti itu saja Video Penjelasannya guys Oke Jadi Kau akan terlalu kebar Tamat undur diri dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Subscribe Dan jangan lupa Nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tahu Updaten-updaten video terbaru Dari channel ini Dan jangan lupa Jangan skip iklan Oke Jadi Bye-bye See you in the next content Mantap Sampai jumpa di video terbaru Sampai jumpa di video terbaru